oke pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue mau bahas salah satu hero marksman salah satu hero marksman terbaik di bulan oktober kemarin sebelum gue bahas salah satu hero marksman terbaik di bulan oktober kemarin gue ngajak lo orang gabung di channel gue dengan cara subscribe channel gue dan juga nyalain tanda loncengnya hero e-retail ini hero yang paling unik nih cuma satu-satunya hero ya di mobile legends yang punya tunggangan tunggangnya ewan bisa luarin jurus lagi selain tunggangan keunikan apalagi sih yang dimiliki hero e-retail ini yuk kita bahas bareng-bareng keunikan apalagi sih yang dimiliki hero e-retail ini selain punya hewan tunggangan kita bahas mulai dari kelebihan dulu ya jadi kelebihan si e-retail ini bisa menghasilkan damage sambil bergerak nah ini jadi pembeda antara Mia sama e-retail kalau Mia ketika menembak harus nanti dulu ya kalau e-retail bisa sambil bergerak selamat menikmati kelebihan yang kedua dia itu punya damage attack tertinggi di mobile legends jadi yang paling tinggi attacknya e-retail jadi kalau kemarin ada yang nanya bang yang lebih sakit pukulan e-retail atau Mia jelas jawabannya e-retail karena dia punya damage attack tertinggi di mobile legends kelebihan yang ketiga efek slow dengan area besar salah satu skill e-retail yaitu force of the queen membuat e-retail memberikan efek slow pemusuh dengan area yang sangat besar dalam jumlah yang tidak kecil yaitu 80% nah untuk kelebihan keempat area damage yang sangat besar e-retail ini punya skill ultimate yang bernama happy crush bow merupakan skill ultimate e-retail yang membuatnya menghasilkan damage yang sangat besar kelebihannya bisa melukai lebih banyak musuh jadi e-retail ini lebih cocok kalau lagi di area berdampingan sama gatot kaca sama tegreal pokoknya hero-hero crowd control lah oke gimana udah ada penerangan atau belum nih mau dibeli atau enggak hero ini nah sebelum fokus mau beli kita cari tahu dulu nih kekurangan e-retail ini kayak mana jadi kalau mau beli hero itu harus penuh pertimbangan ini nih kekurangannya nih skill kabur yang minim dari e-retail dia punya skill untuk kabur itu skill ultimate lagi itu happy crush bow tadi udah gitu bisa walaupun udah ngeluarin kayak gitu masih bisa dikejar sama hero argus, jilong nah gue punya paling kesel nih sama jilong nih gue paling sering disampaikan sama jilong kalau abis tempur gitu nih kayak tadi pagi gue abis tempur tep 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 legend gue udah dipakai eh tau-tau dikejar sama jilong cep aja cus langsung aduh langsung mati dah kadang dia yang nyari keuntungan kita lagi ngejar hero musuh jaranya udah tinggal dikit ini ada di si jilong ini ya lanjut ya ke kekurangan si e-retail ini yang kedua selain dari skill kabur yang minim nih dari si e-retail bisa jadi sarapan yang empuk gitu pagi-pagi bangun tidur aduh ada e-retail nih walaupun dengan damage yang sangat tinggi paling besar kalau dia salah tempat wah udah terus beludah selamat menikmati kekurangan selanjutnya dari si e-retail ini dia terlalu bergantung dengan rekan satu tim bisa dibilang hero e-retail ini paling nyusahin sama kawan sendiri tapi ya kalau nggak gitu dia nggak bisa maksimal ngasih apa yang ngasihin performanya ya ini nih yang dibilang aku tak bisa hidup tanpa kawan yang seperti ini nih oke mungkin kalau dari gue deh segitu aja ya kalau kira-kira kelebihannya sama kekurangannya pas ya kesimpulannya 43 lah kelebihannya dia punya 4 kekembihan yang gue sebutin tadi kekurangannya punya 3 kalau bisa kalau kekurangannya bisa lo orang atasi ya silahkan untuk dicoba nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati